Halo Penggemar Satur, kali ini kita akan menampilkan sebuah pertandingan yang penuh pelajaran dari Gunmaster Rusia Alexei Shirov ya. Di sini dia bermain melawan Lapinski, Jerzy Lapinski ya. Walaupun bukan pertandingan resmi, akan tetapi kita dapat mengambil pelajaran dari pembukaan Gambit Raja Diterima, di mana pembukaan ini banyak dimainkan di Indonesia terutama di level kesempatan RT. Kenapa? Karena ini cukup ampuh untuk mematikan lawan secara cepat ya. Di sini Shirov memberi contoh sebuah teknik yang ini teknik kompensasi terhadap pengorbanan-pengorbanan yang sungguh banyak diharukan ketika memegang buah putih. Oke kita langsung saja. E4 ya. E5 F4, ini disebut dengan Gambit Raja ya. Artinya beda di sayap Raja digambitkan atau dikorbankan. Di sini basuh baru berupa umpan ya. Hitam memakan Gambit tersebut, makanya disebut dengan Gambit Raja Diterima. Langkah ketiga, Kuda B, Kuda F3 ya. Kita langsung menyerbu G5. G4, Raja C4. Hitam terus mengejar Kuda ya. Terbentuklah varian Gambit Kuda. Kuda Raja di Gambit ya. Gambit. Kings Knight Gambit ya. Putih Rokade Pendek mengorbankan Kuda. Menjadi subvarian Muzio Gambit ya. Menteri Putih makan F3. Menteri F6. Putih mengejar Menteri. Nampaknya dikorbankan lagi ya. Sudah dua sebelumnya yang dikorbankan dua putih. Satu Pion dan satu Kuda. Sekarang satu lagi Pion ya. Dimakan lagi oleh Menteri. Skak. Putih mengorbankan lagi Gajah. Double Muzio Gambit namanya ya. Dua perwira yang dikorbankan di dalam Gambit Gajah. Hitam makan Gajah tersebut. Sehingga Hitam benar-benar mengikuti permainan Putih ya. Lagi Putih memajukan Bidak ke D4. Dimakan lagi oleh Hitam. Gajah E3 disini Putih mulai memberikan problem kepada Hitam. Ini Gajah tidak boleh dimakan. Tapi kalau kita lihat buktinya. Kenapa tidak boleh dimakan. Coba dipukul ya. Maka Hitam kehilangan Menteri ya. Karena beda di F itu dipin oleh benteng. Jadi tidak bisa dimakan. Kita kembalikan ke posisi semula. Menteri Hitam mundur ke F6 ya. Putih makan itu pion. Sehingga lajur F terbuka. Dimana Menteri dan Raja terancam ya. Menteri dan Raja Hitam terancam. Oleh sebab itu Raja mundur ke E8 ya. Langkah ke-12. Kuda B3. Kuda B6. Hitam mulai menyerang habis-habisan posisi Menteri Putih ya. Maksud kami. Putih mulai menyerang habis-habisan posisi Menteri Hitam. Menteri ke G6. Benteng E1 skak inilah bentuk kompensasi yang tadi berupa pengorbanan putih itu. Inilah imbalannya. Dimana double benteng dan menteri dua pergira putih menguasai medan tengah. Sehingga Raja Hitam sungguh rawan. Sekarang skak ya. Ditutup oleh hitam dengan gajah. Putih menekan dengan gajah ke D6. Gajah ini tidak makan. Tidak bisa dimakan oleh pion. Karena jika dimakan maka skak mat ya. Karena pin. Oleh sebab itu maka Raja Hitam lari ke D8 ya. Tapi lari ke D8 juga tidak membantu karena hitam putih memiliki langkah pemukas yakni korban menteri ke F8 ya. Dengan maksud membuka lajur E membangun jaringan mat. Hitam memakan korban menteri tersebut dan skak mat. Demikian pertandingan pembukaan gambir Raja oleh Grandmaster Alexei Syirov. Dimana pelajaran yang bisa kita ambil adalah beliau mengorbankan banyak sekali bidak dan perwira dua perwira ya. Gambit Muzio dengan imbalan lajur terbuka dimana Raja Hitam tidak sempat untuk rokade dan gampang diserang sampai skak mat di langkah ke 17. Oke sampai disini pembelaan gambit Raja diterima kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Gens Unasumus terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.